Boleh, di-full kan boleh ini Sudah, oke Silahkan Dimulai ya Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang kami hormati Bapak Riza Firjawan Selaku pembimbing tugas akhir Perintisan bisnis kali ini Yang kami hormati Dasar-dasar yang telah hadir Pada seminar proposal tugas akhir Perintisan bisnis kali ini Serta teman-teman yang kami banggakan Izinkan kami untuk menyampaikan Rancangan bisnis modal kanvas Usaha Ngemilio Sebelumnya Ngemilio merupakan usaha Yang menjual berbagai snack atau cunggilan Dengan rasa asin dan pedas Pada awal penjualannya Kami mengangkat produk olahan bakso goreng Dengan sistem rebranding Belanjut kepada bisnis modal kanvas Yang akan kami presentasikan Ada sembilan blog yang akan kami presentasikan hari ini Dimulai dari aspek yang pertama Yaitu customer segment Pada customer segment ini Terbagi menjadi lapan poin Yang pertama yaitu wanita Pada poin ini Hasil riset bahwa Wanita cenderung sering Mengkonsumsi cunggilan ketika Sedang bersantai Menonton film Serta Silangkan stres dan penat Namun tidak menutup kemungkinan Adanya pasar potensial Pada segmen lainnya Yang kedua Yaitu Usia 17-30 tahun Yang pada rentang usia ini Terdapat beberapa kriteria Kriteria Yang pertama yaitu Siswa SMA Mahasiswa Pekerja kantoran Serta masyarakat umum Yang ketiga Yaitu pelajar Atau mahasiswa Dan masyarakat umum Pada poin ini Notabene senang Mengkonsumsi cunggilan Serta suka mencoba Berbagai jenis cunggilan Atau mereka memiliki hobi Sebagai food hunter Yang keempat Yaitu Tinggal di sekitar kampus UI Poin ini berfokus Kepada mahasiswa Atau pelajar Yang tinggal di kos-kosan Sekitar UI Serta masyarakat umum Yang tinggal di sekitar UI Dua aspek tersebut Tentunya disesuaikan Berdasarkan lingkup Target pasar Yang akan direncanakan Yang kelima Yaitu Suka membeli cunggilan Pedas dan asin Pada poin ini Cenderung kepada konsumen Yang menjadikan cunggilan Asin dan pedas Sebagai makanan favorit Yang keenam Yaitu Suka berbelanja Melalui online dan offline Poin ini Menyesuaikan Biaya fear target pasar Yang akan kami rencanakan Mulai dari penggunaan marketplace Hingga pembelian Secara langsung Yang ketujuh Yaitu Pembayaran cashless Dan COD Yang pada poin ini Tentunya disesuaikan kembali Dengan biaya fear target pasar Baik proses yang cepat Dengan cashless Maupun pembayaran COD Bagi mereka Yang sering menggunakan Uang cash Dan yang terakhir Yaitu Membutuhkan ziplock Pada kemasan cemilan Ziplock ini dibutuhkan Karena ziplock ini Dinilai sebagai solusi Ketika cemilan Tidak habis dikonsumsi Dan biasanya Alasan kenapa Cemilan ini tidak habis Dikonsumsi Yang pertama Yaitu Porsi yang terlalu banyak Serta rasa yang pedas Membuat konsumen Sering minum Untuk menghilangkan pedas Yang nantinya menyebabkan Rasa kembung Yang terlalu banyak Berlanjur Kepada Aspek selanjutnya Yaitu Value proposition Yang akan disampaikan Oke terima kasih Kepada rekan saya Mas Aidan Yang telah dijelaskan Bagian value proposition Value proposition Merupakan nilai Yang ditawarkan Pada konsumen Ada 3 poin Value Atau nilai Keunggulan Yang produk Basra yang kami Yang pertama adalah Tekstur gurih Dan tidak keras Dari riset yang telah Kami Lakukan Dari berbagai Produsen Basra yang Ada poin penting Yang jadi pertimbangan Untuk membranding Produk Basra yang Yaitu Dari segi rasa Bentuk Serta tekstur Yang kedua Kemasan fleksibel Dengan Bahan kraft Food grade Yang disertai Dengan siplop Pada bagian atas Kemasan Serta adanya Jendela Pada Bagian Kemasan Dari segi kemasan Kami memilih Kemasan Berbentuk Steading Poch Karena Bentuknya yang Fleksibel Mudah Dibawa Serta tampilan Yang minimalis Dan ada Tambahan Fitur siplop Kemasan Juga sudah Berbahan Kraft food grade Yang tentunya Aman Dan juga Menjaga Kualitas Makanan Tidak lupa Juga kami Memberikan Jendela Pada kemasan Untuk Memudahkan Konsumen Untuk Mengetahui Isi Di dalam Pemasan Dan yang ketiga Adalah Sendok Untuk Memudahkan Konsumen Dalam Mengkonsumi Sembilan Sendok Bagian dari Fasilitas Tambahan Untuk Memudahkan Konsumen Dalam Menikmati Basreng Supaya Tangan tetap Higienis Atau Bersih Namun Pada Berjalanannya Kami akan Evaluasi Kembali Tambahan Sendok Ini Jika efektif Kita akan Lanjutkan Berikutnya Akan Dijelaskan Mengenai Channel Rekan saya Seida Terima kasih Mas Abdo Hafiz Selanjutnya Yaitu Pada Bidang Channel Pada Channel Yang utama Kami menggunakan Framework Aida Yang pertama Yaitu Attention Pada Point Attention Dibagi menjadi Dua Poin Lagi Yang pertama Membuat Promosi Iklan Secara Menarik Dan Menonjolkan Keunikan Brand Yang Selanjutnya Yaitu Interest Yang pertama Menggunakan Website Yang mudah Diakses Serta Membuat Keperating Yang tepat Untuk Produk Yang akan Kami Pasarkan Yang Ketiga Yaitu Desire Atau Keinginan Yang pertama Memanfaatkan Review Endorsement Yang nantinya Akan kami Lakukan Kerjasama Berdasarkan Endorsement Yang akan Dijelaskan Pada Key Performance Nantinya Serta Menawarkan Service Dan Value Pada Produk Serta Yang terakhir Yaitu Action Atau Tindakan Kami 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 Memiliki Dua 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 Yang pertama Limited Big Sale Serta Bundling Sale Promo Lalu Untuk Channel Ini Kami Pada Di Awal Usaha Ini Kami Menggunakan Empat Platform Terlebih Dahulu Yang pertama Whatsapp Yang ketiga Instagram Yang ketiga TikTok Serta Yang ketiga Yaitu World of Mode Yang nantinya Akan Dilihat Efektivitas Pada Proses Pemasarannya Sehingga Dibutuhkan Waktu Untuk Melakukan Survei Terlebih Dahulu Lanjut Kepada Bagian Yang ketiga Yaitu Customer Relationship Pada Customer Relationship Ini Kami Menekankan Pada Dua Poin Yang pertama Memberikan Sample Gratis Pada Saat Launching Yang Berfungsi Untuk Meningkatkan Interest Serta Kepercayaan Konsumen Dan Yang kedua Yaitu Memberikan Discon Kepada Pelanggan Setia Pada Repeat Order Tertentu Mungkin Dari Dua Aspek Tersebut Bisa Akan Memperoleh Impact Atau Feedback Dari Konsumen Itu Yang pertama Konsumen Merekomendasikan Produk Kepada Teman Kerabat Dan Keluarga Dari Discon Serta Kelebihan Yang Akan Dirasakan Sehingga Secara Tidak Langsung Kita Mendapatkan Review Ataupun Penilaian Dari Konsumen Konsumen Yang Telah Membeli Produk Kami Selanjutnya Akan Dijelaskan Bagian Review Stream Oleh Mbak Fani Kepadanya Kami Persilahkan Oke Baik Terima kasih Kepada Mas Zaidan Mas Hafid Yang telah Menjelaskan Poin BMC Yang Sebelumnya Nah Sekarang Izinkan Saya Untuk Menjelaskan Tentang Poin BMC Tentang Terkait Terkait Review Stream Dalam Usaha Ngemilu Ini Nah Disini Untuk Di Bulan Awal Kami Itu Menggunakan Tipe Re-Business Stream Yaitu Asset Sales Atau Bisa Disebut Dengan Pemasukan Dari Penjualan Produk Nah Dan Insyaallah Pada Bulan Kedua Dan Bulan Ketiga Kami Itu Akan Melakukan Penjualan Via Shopee Dan Mengadakan Agen Dan Reseller Kemudian Untuk Poin Poin Yang Key Research Akan Dijelaskan Oleh Mas Afid Oke Terima kasih Ketan saya Mbak Fani Telah Menjelaskan Revenue Stream Kemudian Saya Akan Menjelaskan Blok selanjutnya Yaitu Bagian Key Resort Key Resort Merupakan Daftar Sumber Daya Yang Harus Direncanakan Dengan Baik Yang Mana Akan Menjadi Aset Bisnis Sehingga Aktivitas Bisnis Berjalan Lancar Dan Terkontrol Poin Yang Pertama Yaitu Fisik Atau Aset Fisik Yang Kami Butuhkan Dan Sudah Ada Meliputi Alat Press Alat Press Kemasan Fungsi Utamanya Yaitu Menjaga Kemasan Agar Awet Dan Tahan Lama Kemudian Container Fungsi Utamanya Yaitu Untuk Menyimpan Alat Alat Produksi Serta Produk Yang Sudah Dikemas Kemudian Timbangan Yaitu Fungsi Utamanya Menimbang Berapa Gram Basring Dikemasan Kemudian Centong Nasi Untuk Masukan Basring Kemasan Kemudian Topless Untuk Mencampur Bumbu Agar Tersampur Merata Poin Yang Selanjutnya Yaitu Intelektual Merk Dan Logo Merk Adalah Simbol Penjauhan Tahan Seluruh Informasi Yang Berkaitan Dengan Produk Atau Jasa Nama Besar Brain Produk Kami Tentunya Telah Kami Diskusikan Bersama Yaitu Ngemilu Karena Sembilan Identik Tentunya Kami Mengajak Konsumen Untuk Menikmati Atau Membeli produk Yang kita Pasarkan Nantinya Kemudian Yang ketiga SDM Terbagi menjadi Tiga CFO COO Yang pertama CFO Safe Financial Official Bertugas Untuk Menganalisis Dan Merencanakan Strategi Keuangan Kemudian CEO Official Bagian Saya Sendiri Bertugas Untuk Menentukan Dan Merencanakan Aspek Produksi Dan Keberlangsungan Bisnis Usaha Ini Kemudian CMO Safe Marketing Official Bertugas Untuk Menentukan Dan Merencanakan Strategi Pemasaran Pada Bisnis Kemudian Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Mbak Fahni Bagian K-Activities Oke Terima kasih Mas Hafid Kemudian Kita lanjut Ke bagian K-Activities Nah Di sini Kami Dalam Usaha Ini Kami Ada Tiga Orang Yaitu Zaidan Hafid Dan Aku Sendiri Yaitu Fahni Nah Mas Zaidan Ini Di bidang Pemasaran Mas Hafid Itu Di bidang Produksi Dan Aku Di bidang Keuangan Nah Langsung Saja Nih Kalau Misalnya Ke Aktivitis Itu Maksudnya Adalah Aktivitis Atau Operasional Yang Harus Dilakukan Dalam Proses Bisnis Kami Nah Di sini Program Kerja Yang Telah Dijalani Oleh Mas Hafid Sendiri Yaitu Ada Tiga Broker Yang Telah Dijalani Yang Pertama Sudah Melakukan Riset Dan Penentuan Mitra Dari Bahan Baku Dan Kemasan Mas Hafid Itu Telah Melakukan Riset Bahan Baku Itu Kurang Lebih Selama Tiga Bulan Dan Melakukan Riset Dari Kemasan Itu Selama Kurang Lebih Tiga Bulan Juga Baik Itu Melalui E-commerce Via Shopee Maupun Di Sekitaran Yogyakarta Kemudian Mas Hafid juga Telah Melakukan Proker Seperti Melakukan Spesifikasi Produk Dengan Melihat Kualitas Rasa Lalu Bentuk Seminanya Itu Bagaimana Kemudian Berapa Gram Basring Yang Harus Diisi Dalam Suatu Kemasan Atau Fisisnya Kemudian Mas Hafid juga Telah Melakukan Kerjasama Dengan Bidang Keuangan Yaitu Saya Sendiri Dalam Menentukan Harga Biar Produksinya Nah Kemudian Ada Dua Program Yang Masih Akan Dijalankan Oleh Mas Hafid Untuk Kedepannya Yaitu Yang Pertama Management Stock Dan Pengelolaan E-commerce Via Shopee Yang Akan Bidang Produksi Yang Maaf Untuk Bidang Pemasaran Yang Dipegang Oleh Mas Zaidan Ada Tiga Proker Yang Alhamdulillah Telah Dijalankan Yaitu Yang Pertama Beliau Telah Melakukan Survei Pasar Baik Itu Via Social Melalui Instagram Maupun Langsung Ke Mahasiswa Sekitar UI Kemudian Beliau Telah Melakukan Penentuan Alokasi Biaya Yang Bekerjasama Bersama Saya Sendiri Bidang Keuangan Terkait Dana Pengiklanan Yaitu Contohnya IG Ads TikTok Ads Atau Pengiklanan Lainnya Kemudian Beliau Juga Insyaallah Dalam Minggu Ini Akan Melaksanakan Program Pembuatan Logo Dan Desain Kemasan Ada Program Yang Akan Dijalankan Oleh Mas Zaidan Selama Berjalannya Usaha Ini Yaitu Ada Dua Proker Yang Pertama Ia Harus Mengenalkan Brand Usaha Via Social Media Dan Word of Mouth Kepada Mahasiswa Sekitar UI Kemudian Dia Juga Harus Melakukan Pembuatan Konten Pemasaran Setiap Harinya Kemudian Untuk Bidang Keuangan Atau Proker Yang Saya Jalani Ada Empat Proker Yang Pertama Yang Telah Saya Jalani Pada Sampai Saat Ini Ada Dua Proker Yang Pertama Saya Telah Menganalisis Keuangan Usaha Yang Nantinya Akan Dijabarkan Dalam Cost Structure Yang Kedua Saya Telah Melakukan Koordinasi Dengan Bidang Produksi Dan Pemasaran Terkait Masalah Pendanaan Dan Masalah Keuangan Ada Proker Yang Nantinya Akan Saya Jalani Selama Usaha Berjalan Yaitu Ada Dua Proker Yang Pertama Saya Akan Melakukan Arus Kas Perharinya Dan Saya Akan Melakukan Pembuatan Laporan Keuangan Selama Usaha Berjalan Oke Untuk Poin Yang Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Mas Hafid Oke Terima Terima kasih Rekan saya Mbak Fani Telah Menjelaskan Bagian Key Aktivitis Kemudian Saya Akan Menjelaskan Bagian Selanjutnya Itu Bagian Key Partner Key Partner Merupakan Elemen Penting Dan Berpengaruh Pada Konsistensi Dan Keberlangsungan Bisnis Ada Beberapa Poin Poin Yang Pertama Bahan Baku Bahan Baku Kita Bermitra Bersama Produsen Baso Goreng Daerah Bandung Sehingga Untuk Stok Bahan Baku Kami Men-supply Langsung Dari Produsen Pertama Yaitu Baso Goreng Di Daerah Bandung Kemudian Kemasan Bermitra Bersama Soundpack Karena Soundpack Memiliki Berbagai Varian Varian Kemasan Yang Fleksibel Dan Banyak Kemudian Melakukan Kolaborasi Bersama Influencer Potensial Khususnya Mahasiswa Yaitu Maksimalkan Kolaborasi Mahasiswa Potensial Yang mana Mereka Bisa Membantu Pemasaran Pada Produk Ngemilu Yang Kita Jalankan Kemudian Yang terakhir Adalah Melakukan Konsiniasi Pada Beberapa Tempat Potensial Di Sekitar WI Untuk Poin Ini Rencana Akan Melakukan Konsiniasi Di tempat-tempat Sekitar WI Seperti Burjoh Minimarket Terdekat Yang terdekat Kosan Dan Yang mana Berpotensi Dikenal Yang banyak Mahasiswa Melihat Produk Yang kita Pasarkan Kemudian Untuk Kolstrakter Akan dijelaskan Oleh Mahavani Oke Untuk Poin yang terakhir Yaitu Poin Kolstrakter Nah disini Kostrakter Ini adalah Rincian Biaya Yang harus Kami Lakukan Untuk Melakukan K-aktivitis Kemudian Melakukan Apa saja Yang telah Dirumuskan Oleh Value Proposition Kemudian Biaya-biaya Apa saja Yang ada Di channel Semuanya Ini Tentunya Akan Ditujukan Untuk Mencapai Atau Menghasilkan Value Proposition Nah disini Ada pun Fixed Cost Yang Barang Atau Fixed Cost Yang ada Di Usaha Kami Ada Enam Barang Oh maaf Ada lima Barang Yang berjumlah 357 ribu Ada pun Barang-barangnya Itu Adalah Alat Press Kemasan Yang Kedua Ada Kontainer Yang Ketiga Ada Timbangan Yang Keempat Ada Centong Nasi Dan Yang Kelima Itu Ada Topless Kemudian Untuk Variable Cost Ini Menghabiskan Biaya Senilai 360 ribu Per bulannya Nah disini Kami Ada Empat Barang Yang Disediakan Yang pertama Bahan Baku Basring Itu Sendiri Yang Kedua Itu Ada Kemasan Yang ketiga Itu Ada Sendok Plastik Dan Yang Keempat Itu Ada Spidol Kemudian Untuk Penyusutan Pertahunnya Itu Berjumlah 160 650 Rupiah Dan Penyusutan Barang Perbulannya Itu Mencapai 13 388 Rupiah Ada pun Biaya Operasional Yang Bisnis Kami Lakukan Yaitu Ada Ongkir Bahan Bahan Baku Basring Itu Sendiri Kami Menggunakan Kami Menggunakan Marketplace Yaitu Shopee Jadi Kami Membutuhkan Ongkos Kirim Sampai Ke Jogja Itu Dalam Sebulan Kami Menargetkan 5 Kilogram Dan Membutuhkan Biaya Senilai 20 Rupiah Kemudian Untuk Kemasannya Itu 1 Kilogram Itu Membutuhkan Biaya 17.500 Lalu Untuk Promosi Perbulannya Kami Menargetkan Atau Memberikan Alokasi Dana Senilai 45.000 Jadi Total Biaya Operasional Dalam Perbulannya Itu Mencapai 82.500 Kemudian Untuk Total Investasi Di Sini Kami Menghitungnya Dalam Perbulan Jadi Peralatan Kos Keseluruhan Peralatan Kos Dibagi Menjadi 3 Bulan Jadi Dapatlah 119.000 Kemudian Variable Kosnya Perbulan 360.000 Kemudian Untuk Biaya Operasionalnya Itu Sebulan 82.500 Dan Total Investasi Kami Itu Perbulan 561.500 Kemudian Untuk HPP Ini Kami Untuk Perfisisnya Bahan Habis Pakai Menghabiskan Dana 7.200 Kemudian Untuk Perjalanan Produksinya 1.650 Dan Mendapatkan Nilai HPP Sebesar 8.850 Nah Kami Menargetkan Labah Dari Satu Kemasan Atau Satu Pisis Basreng Itu 4.000 Jadi Harga Jual 12.850 Dan Pembulatan Harga Jual Menjadi 13.000 Kemudian Untuk BEP Di sini Kami Akan Mengalami Titik Impas Atau Mampu Menjual Titik Impas Atau Balik Modal Ketika Kami Itu Bisa Menjual 29 Unit Basreng Per Bulannya Dari 50 Unit Kapasitas Produksi Kemudian Kami Akan Mendapatkan BEP Harganya Yaitu Senilai 372.771 Rupiah Perbulannya Oke Ada lagi Ya Mungkin Sekian Dari kami Kami Serahkan Kembali Kepada Bapak Reza Oke Terima Kasih Atas Penyampaiannya Saya Persilahkan Kepada Teman-teman Yang ada Di sini Kalau ada Yang Mau Bertanya Bapak Ini Kira-kira Ada Yang Memberi Tanggapan Oke Boleh di Stop Share Boleh di Stop Share Siapa yang Share Mas Hafid Oke Silahkan Jika ada Yang Mau Memberi Tanggapan Terhadap Teman-teman Berkumpai Atau Oh itu Mas Eko Silahkan Mas Eko Baik Pak Terima kasih Buat Mas Zaidan Mas Hafid Dan Mbak Fani Yang telah Mau Luarkan Bisnis Modul Kampas Kalian Saya Mau Nanya Terutama Pada Aspek Produksi Nah Pada Bisnis Sekalian Itu Apa Aja Yang Dipertimbangkan Dalam Memilih Bahan Baku Produk Pada Basring Oke Jelas Mas Eko Langsung Ditanggapi Oke Pak Terima Kasih Pada Saudara Eko Prastio Yang Malah Memberikan Sebuah Pertanyaan Pertanyaan Dari Mas Eko Itu Tadi Apa Saja Yang Dipertimbangkan Dalam Memilih Bahan Baku Produksi Mengenai Bahan Baku Berbicara Tentang Bentuk Dari Bisnis Rintisan Yang Kami Jalankan Yaitu Rebranding Tentunya Kami Megandeng Atau Berkesama Dengan Produsen Basring Yang Telah Kami Reset Sebelumnya Dalam Menentukan Bahan Baku Produk Kami Mempertimbangkan Tiga Aspek Yaitu Dari Rasa Dari Bentuknya Bentuk Basringnya Dan Juga Harga Dari Bahan Baku Tiga Hal Ini Yang Menentukan Dan Jadi Patokan Produk Yang Akan Kami Di Branding Begitu Oke Berarti Aman lah Makasih Masa Aman lah Produknya Ada lagi Pak Saya Mau tanya Ke Kelompoknya Di Bisnis Model Canvas Tadi kan Ada Kolom Yang Revenue Streamnya Nah Disitu Kenapa Cuma Penjualan Produk Yang Dicantumkan Kalau Yang Lainnya Kurang Lebih Kayak Gitu Pertanyaanku Makasih Oke Saya Jawab Jadi Pertama Karena Memang Keuntungan Bisnis Ini Hanya Berfokus Terlebih Dahulu Kepada Penjualan Produk Yang Telah Diri Branding Nah Untuk Tapi Untuk Kedepannya Nanti Kami Akan Melakukan Penambahan Penjualan Melalui Sia Marketplace Atau Mengadakan Agen Dan Reseller Dan Intinya Dari Saya Sendiri Dari Bidang Keuangan Perlu Waktu Untuk Menyusun Mekanisme Bagaimana Cara Penghitungan Penghitung Agen 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 Dan Reseller Itu Berarti Untuk Agen Dan Reseller Itu Di Jangka Panjang Ya Mbak Nah Iya Untuk Dua bulan Kedepan Oh Oke Thank you Oke Oke Tanya Si Mbak Najla Terkait Revenue Stream Bagus Kalau Temen-temenku Bikin Diversifikasi Diversifikasi Itu Harpunnya Produk Purunan Jadi Produk Yang Gimana Ya Ini Maksudnya Purunan Ada Diversifikasinya Nah Jadi Revenue Streamnya Ikunan Tidak Cuma Satu Tapi Ada Banyak Gitu Yang Otomatis Return On Asset Temen-temen Itu Juga Nanti Jadi Nambah Itu Mbak Terima Terima kasih Mas Rizal Bayu Ada lagi Banyak Barat Mungkin Saya Tanggapi Beberapa Yang Mereka Susun Program-program Ini Memang Terlihat Mungkin Nanti Kayak Masa Gitu Doang Ingat Ini Adalah Pelaksanaan Tugas Akhir Yang Terbatas Waktunya 3 Bulan Sampai 6 Bulan Sehingga Jika Mau dijabarkan Semua Sampai Jangka Panjang Sampai Diversifikasi Produk Itu Kayaknya Akan Lebih Makanya Akhirnya Kita Batasi Pelaksanaannya Karena Kalau Tidak Namanya Bisnis Itu Akan Terus Berkembang Dan Mereka Punya Program-program Baru Yang Disusun Itu Adalah Program Yang Bisa Atau Mereka Anggap Bisa Direalisasikan Dalam Jangka Waktu Tersebut 3 Sampai 6 Bulan Kita Tidak Bisa Bayangkan Misalnya Jika Mereka Akan Memcreate Reseller Misalnya Atau Membuat Turunan Produknya Misalnya Ada Turunan Produk Cemilan Selain Basreng Itu Nanti Akan Tidak Bahkan Takes Time Terlalu Lama Dan Itu Saya Rasa Agak Cukup Sulit Untuk Penerap Tapi Jika Ini Akan Dilanjukan Saya Rasa Mereka Punya Program-program Selain Yang Tertulis Seperti Misalnya Mereka Kemarin Katanya Mau Kerjasama Netflix Jadi Cemilannya Emang Buat Menonton Enggak Ya Kayaknya Kemarin Ini Katanya Mau Kerjasama Sama View Karena Katanya Kebanyakan Yang Nambil Basreng Itu Nonton Korea Kayak Mbak Pani Jadi Nanti Beli Basreng Gratis Akun View Enggak Jadi Program Itu Silahkan Terima kasih Masukannya Semuanya Baik Terima kasih Sebelumnya Atas Kesempatan Diberikan Sebelumnya Saya Ingin Mengapresiasi Untuk Teman-teman Ngemiluk Yang Udah Misalnya Keren banget Sudah Sampai Di tahap Ini Dari Beberapa Tim Yang Ada Saya Ingin Bertanya Sedikit Terkait BMC Yang Telah Teman-teman Buat Di Bagian K Aktivitas Kalau Tidak Salah Itu Ada Tiga Ada Aktivitas Produksi Pengemasan Sama Keuangan Yang Saya Ingin Pertanyakan Adalah Dari Bisnis Teman-teman Ini Aktivitas utamanya Itu adalah Pembelian Dan juga Penjualan Kenapa Untuk Aktivitas tersebut Tidak dimasukkan Ke dalam BMC Kenapa Tidak Ada BMC Yang Mana Izin Menjawab Pak Oke Izin Menjawab Terkait Mengapa Penjualan Pembelian Dan Penjual Pembelian Dan Penjualan Tidak Masuk Ada Program Mungkin Izin Menjawab Mungkin Kalau Dari Kami Memang Karena Dari Reform Restream Sendiri Dia Sudah Satu Plot Penjualan Sehingga Secara tidak langsung Kegiatan kami Penjualan Dan Pembelian Sudah Otomatis Sehingga Kami Hanya Membuat Turunan Yang Sekiranya Itu Bisa Menjadi Pondasi Pondasi Ataupun Tetanan Yang Sekiranya Akan Rencana Ataupun Planning Yang Akan Dilaksanakan Selanjutnya Yang Mungkin Di Berbagai Programnya Itu Dibutuhkan Develop Atau Peningkatan Sehingga Kalau Dari Segi Penjualan Dan Pembelian Dimasukkan Mungkin Tingkat Peningkatan Ataupun Developmentnya Tidak Terlalu Terlihat Dari Segi Strategi Ataupun Marketing Yang akan Kami Lakukan Yang akan Kami Masukkan Ke situ Karena Lebih Kepada Konsep Terima Kasih Baik Terima Kasih Mas Dan Atas Penjelasannya Oke Sekarang Saya yang Tanya Mbak Kemarin Bimbing Tiba-tiba Nanya Maksudnya Bapak Apa Tadi Teman-teman Bilang Di situ HPP-nya 13.000 HPP Produk Apa itu HPP Mbak Harga Popok Penjualan Harga Popok Penjualan Itu 13.000 Berarti Kalau kalian Jual Di bawah 13.000 Berarti Kalian rugi Lantar Saya buka Excel Terlebih dahulu Iya Iya Karena itu HPP-nya 13.000 Kalau kalian Jual 13.100 Harusnya Kalian sudah Punya Keuntungan 100.000 Eh 100.100 Rupiah Per PC Oh Maaf Bapak Kayaknya Saya salah Informasi Kalau misalnya HPP-nya Itu 8.850 Itu Harga Penjualan Plus Profit Yang sudah Kalian Tetapkan 13.000 Itu sudah Harga Penjualan Harga Produknya Bukan Makanya Kok tadi Harga HPP-nya Harusnya Dari 7.000 8.000 Kenapa Tiba-tiba 13.000 HPP-nya Saja 13.000 Kalian Mengambil Profit Berapa Bahannya Mau Berapa Barang Itu Dalam Jembilan Gitu Ya Bapak 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 Fokus Nah Terus Beberapa Program Produk Dari Produksi Misalnya Dari Tim Produksi Seberapa Yakin Kamu Tadi kan Bapak Bapak Sudah Hitungin Bagian Tuangan Bahwasannya BP Produknya Itu Sebulan 29 Benar Ya Seberapa Yakin Kalian Bisa Menjual 29 Produk Dalam Sebulan Kalau Kalian Yakin Oh Saya Yakin Jelasin Gimana Trik Tips Dan trik Yang Kalian Lakukan Untuk Menjual 29 Produk Dalam Sebulan Disini Menjawab Pak Ya Mungkin Di awal Karena memang Di awal Peningkatan Interest Penjualan Menurut Saya Itu Kalau Meledak Di awal Mungkin Wajar Ya Pak Dalam Artinya Nanti Mungkin Kedepannya Setelah Launching Oke Di bulan Pertama Kita Target Terjual 50 Pisis Misal Terus Untuk Bulan Selanjutnya Jika Kita Hanya Mengandalkan Penjualan Yang sama Dengan Bulan Sebelumnya Tanpa Ada Target Mungkin Itu Tidak Akan Terjadi Peningkatan Tapi Mungkin Kami Akan Menargetkan Lebih Spesifik Contoh Misalnya Seminggu Ini Kita Masing-masing Mampu Menjual Berapa Berapa Pisis Dari Target Sebulan Kita Turunin Per Minggu Berapa Bahkan Nanti Kita Turunkan Perhari Bisa Closing Berapa Jadi Kemungkinan Besar Dari Kegiatan Harian Yang kami Turunkan Itu Bisa Terrealisasi Untuk Penjualan Saya Malah Penasaran Langkah Konkretnya Seperti Apa Kalian Misalnya Mbak Gita Orang Bapak Ini Sepuluh Produk Mas Zedan Sepuluh Mas Hafid Sepuluh Terus Masing-masing Kan Pasti Punya Cara Menjual Sendiri Nah Dari Tim Marketing Punya Program Apa Untuk Menjual Sepuluh Untuk Masing-masing Apakah Mereka Menjualnya Nawarin Ke Orang-orang Sampil Maksa Misalnya Ini Beli gak Kalau gak Beli Lu nanti Susah Ini Blah-blah Atau Bantu Temen lah Bantu Temen lah Gimana Gimana Kira-kira Gambarannya Gimana Menjualnya Ya Mungkin Kalau dari Sistem Sistem Apa Strategi Marketingnya Ya Pak Strategi Marketingnya Mungkin Kita Yang Pertama Lebih Kepada Mengutamakan Paket Bundling Tadi Pak Jadi Istilahnya Paket Bundling Itu kan Kayak Menekan Bukan menekan Mengharuskan Jadi Konsumen Itu Membeli Secara Sepaket Dengan Adanya Revenue Di Setiap Paket Itu Pertama Bundling Terus istilahnya Big Sale Pada Event-event Tertentu Seperti Jumat Berkah Nanti Kita Akan Rencang Kedepannya Yang Nantinya Mungkin Disitu Kita Akan Kloseng Lebih Besar Langkahnya Mungkin Dari Bundling Oke Mas Hafid Dari Segi Produksi Jika Ada Desktop Ada Ternyata Ada Dalam Satu Bila Ada Barang Yang Enggak Kejual Kira-kira Kamu Sudah Punya Rencana Akan Dibagaimanakan Desktop Apakah Dia Akan Tiba-tiba Dialifungsikan Dari Basreng Jadi Seblak Bisa Enggak Berubah Tinggal Siram Air Terima kasih Tanya Tentu Kami Disini Akan Memberikan Ini Pak Semacam Formula Ketika Basreng Ini Stoknya Banyak Jadi Kita Bisa Berkesasama Dengan Mungkin Event-event Di sekitar WII Dengan Memberikan Diskon Yang mana Ini Tentunya Bisa Membuat Basreng-basreng Kita jual Itu bisa Terjual Seperti itu Pak Memperjasama Ada event Lemat Harusnya Kemarin Kalian Sudah Jualan Pas Temilnas Ngomong Anda Mbak Nisa Kemarin Ngurusin Kegerausahaan Temilnas Harusnya Kalian Masuk Situ Kemarin Sudah Langsung Terjual 30 Basreng Lumayan Harusnya Kemarin Basreng Ini Juga Jadi Ini Jadi Souvenir Temilnas Lumayan 400 Orang Wah Gimana Mbak Nisa Kan Lumayan Masuk Sponsor Udah Lewat Nanti Kita Bikin Temilnas Selanjutan Oh Nggak Bisa Nggak Gitu Artinya Gambaran Gambaran Seperti itu Yang saya Maksud Kalian Dalam Bisnis Itu Seberapa Cepat Anda Melihat Sebuah Peluang Kalau Di Bukunya Sun Tzu Kalian Kalau Perang Itu Biasa Yang Menang Itu Yang Paling Bisa Melihat Adanya Celah Dan Diamantan Yaitu Kedepannya Saya Rasa Sudah Cukup Jelas Ada Yang Mau Menambahkan Atau Bertanya Bu Fitri Masih Ada Nggak Di Oh Masih Ada Baikah Bu Fitri Eka Mau Menambahkan Atau Pak Iqbal Ini Ada Pak Iqbal Pak Iqbal Bum Bum Mbak Nur Lela Salah Satu Pegiat Flory Baik Oke Terima kasih Sebelumnya Ijin bertanya Ini Sebenarnya Aku masih Penasaran Sama Mengapa Kalian Lebih Memilih Sistem Rebranding Daripada Membuat Produk Sendiri Itu Aja Oke Silahkan Terima Terima Kasih Sebelumnya Mbak Nur Lela Yang sudah Bertanya Ijin Menjawab Ya Pak Mengapa Kami Memilih Sistem Rebranding Yang pertama Mungkin Karena Kami Mengingat Kembali Bahwa Waktu TA Terbatas 3-6 Bulan Sehingga Kami Ingin Bagaimana Caranya Dalam Waktu Sisingkat Itu Bisa Lebih Cepat Untuk Berjalan Kepada Penjualan Sehingga Kami Mengambil Sistem Rebranding Ini Mengapa Karena Ketika Memang Kita Harus Memproduksi Sendiri Bahan Baku Utama Kita Produksi Sendiri Lebih Membutuhkan Modal Yang Lebih Besar Serta Kapasitas Yang Lebih Besar Untuk Mendapatkan Harga Yang Murah Sehingga Kami Mencari Alternatif Dengan Cara Mengambil Produk Ataupun Produsen Pada Bahan Baku Utama Untuk Kami Kolaborasikan Sehingga Bisa Mendapatkan Jumlah Dengan Harga Yang Mungkin Tidak Terlalu Besar Ataupun Terlalu Mahal Untuk Proses Sasingkat Itu Oke Terima kasih Mbak Nurlela Mazaidan Dan Mbak Nurlela Bagaimana Pak Iqbal Bu Fitri Ada Masukan Terkait Proposal Teman-teman Ini Atau Kegiatan Bisnisnya Kalau Tidak Ada Saya Buka Sesi Tanya Jawab Bebas Terkait Di Luar Di Luar Proposal Terkait Pelaksanaan TA Bisnis Dan Lain-lainnya Jika Ada Tidak Ada Sudah Cukup Oke Kalau Sudah Cukup Dan Tidak Ada Pertanyaan Saya Mau Menambahkan Berapa Hal Satu Setelah Ini Berarti Teman-teman Sudah Langsung Melaksanakan Program Kerja Yang Sudah Disusun Disitu Ada Tenggak Waktunya Nanti Teman-teman Juga Akan Ada Logbook Untuk Pengisian Program Kerja Yang Telah Dilaksanakan Perminggunya Kalian Ngapain Tim Produksi Ngapain Tim Keuangan Ngapain Tim Marketing Ngapain Terus Nanti Pelaksanaannya Jika Target-target Yang Sudah Tercapai Dalam Tiga Bulan Berarti Kalian Sudah Bisa Laporan Ke Saya Dan Menyusun Laporan Pelaksanaannya Laporan Pelaksanaan Program Setelah Itu Mungkin Bisa Kita Disiminasikan Atau Kita Menoposahkan Lalu Buat Teman-teman Semua Yang Disini Dalam Pelaksanaan Perintisan Bisnis Itu Sama Sekali Tidak Ada Ketentuan Untuk Apakah Harus Sampai Penjualan Enggak Makanya Tadi Ketika Mas Zaidan Menentukan Kenapa Fokus Di Branding Karena Mereka Memang Mau Fokus Sampai Ada Penjualan Tapi Kalaupun Teman-teman Ada Yang Mau Start Startnya Itu Dari Awal Banget Bahkan Riset Produk Sampai Riset Bahan Baku Dan Lain Lain Itu Mengumum Saja Yang Penting Kalian Harus Mempertimbangkan Jika Kalian Mulai Dari Situ Kira-kira Dalam 6 Bulan Itu Kalian Akan Sampai Di Mana Maksimal Dan Paling Cepat Kalian Tiga Bulan Itu Akan Sampai Dimana Misalnya Sampai Apa Kalau Pembuatan Sample Itu Sampai Menemukan Satu Racikan Yang Paling Pas Tapi Ingat Kalau Itu Berarti Satu Divisi Produksi Atau Perancangan Produk Produk Development Yang Lain Tugas Teman-teman Yang Lain Itu Yang Perlu Teman-teman Diskusikan Sama Grup Masing-masing Dan Kenapa Ini Selalu Saya Sampaikan Kenapa Rintisan Bisnis Ini Selalu Dalam Bentuk Tugas Karena Memang Dalam Bisnis Itu Nanti Kalian Tidak Akan Bisa Bekerja Sendiri Pasti Akan Terus Bekerja Dengan Tim Sekalipun Anda Jasa Dan Itu Juga Yang Memang Ingin Kita Kita Kasih Masukan Kita Berikan Pada Teman-teman Sesuai Melakukan Perintisan Bisnis Bahwasannya Memang Di Lapangan Kehidupan Realnya Juga Nanti Kalau Kalian Berbisnis Kalian Nanti Akan Banyak Berkompromi Dengan Orang-orang Lain Pernah Sendiri Maka Memang Latihan Latihan Gimana Menerima Saran Dari Orang-orang Lain Gimana Menerima Kalau Ternyata Program Kerja Yang Kamu Usulkan Tidak Sejalan Dengan Program Kerja Di Sial Lain Misalnya Tadi Zaidan Dia Ingin Menyusun Program Marketing Itu Iklan Di Koran Misalnya Ternyata Mbak Pani Itu Itu Tidak Bisa Dari Segi Keuangan Tidak Bisa Artinya Tidak Tidak Boleh Zaidan Terus Tiba-tiba Mau Melaksanakan Program Itu Sedangkan Mbak Pani Dari Bagian Keuangan Bilang Itu Tidak Bisa Makanya Semuanya Harus Inline Harus Berbareng Gitu Ya Saya Ucapkan Selamat Kepada Mas Zaidan Mbak Pani Sama Mas Hafid Sudah Sampai Di Tahap Sempro Kita Ketemu Paling Cepet Tiga Bulan Ini Sempro Tanggalnya Bagus Sempro Saya Namakan Sempro Beratis Ongkir Kita Ketemu Paling Cepet Tiga Bulan Lagi Juli Agustus September Oktober Paling Lama Januari Jika Sudah Bisa Nanti Kita Setiap Minggu Seperti Biasa Kita Akan Terus Diskusi Kita Pantau Pengembangannya Laporan Laporannya Terus Ada Saya Kalian Misalnya Sudah Mengerjakan Apa Karena Logbooknya Ada Ada Yang Bertanyakan Dulu Dari Mas Zaidan Bapak Nih Mas Sapit Ya Mungkin Ada Sedikit Ini Pak Ucapan Terima kasih Pak Kepada Faridza Yang Telah Membimbing Dari Awal Sampai Sekarang Terima Sama Semoga Semoga Lancar Prosesnya Yang Lain Juga Semoga Saya Rasa Termotivasi Tugas Perintisan Bisnis Itu Tidak Seserem Yang Kalian Bayangkan Yang penting Programnya Jelas Bisnis Yang Diusung Juga Nanti Ada Pembimbingnya Semuanya Boleh Dari Dosen Ekonomi Islam Siapapun Tidak Hanya Dosen Bidang K3 Misalnya Kalian Punya Bisnis Yang Kalian Rasa Itu Pembimbingnya Paling Cocok Sama Bu Soya Misalnya Ya Boleh Misalnya Kalian Ingin Membuat Sebuah Aplikasi Yang Terkait Dengan Perencanaan Keuangan Ahlinya Berarti Bu Soya Sama Bu Akit Misalnya Kalian Mau Ada Bikin Aplikasi Pengajuan Sertifikasi Halal Itu Pasti Kenanya Bu K3 Karena Beliau Dan Pak Iqbal Ahli Halal Menghalalkan Itu Saja Dari Saya Ucapkan Sekali Terima Kasih Kepada Semuanya Kita Beri Plus Dulu Kepada Tiga Pemateri Tiga Presenter Kita Hari ini Semoga Semuanya Lancar Saya Akhiri Sesi Sentro Kita Hari ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Walaikumsalam Terima kasih Semuanya Terima kasih Mas Mas Zedan Sudah Punya Logbooknya Belum Ada Ada Nanti Kita Kasih Bang Mira Segera Segera Bimbingan Mbak Nisa Mbak Nisa Mbak Nisa Mbak Nisa mau ngajuin apa Kamu Oke Saya Akhir ya Terima kasih Pak Terima kasih Pak